Intro Halo teman film dimanapun kalian berada bertemu kembali di channel teman film. Channelnya orang yang suka nonton film tapi gesempat nonton berjam-jam dan akhirnya lebih suka mendengarkan alur ceritanya saja. Ya tepat sekali disini tempatnya. Nah, kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Maska. Film yang dirilis pada tahun 2009 ini diperankan oleh si ganteng kalem Rampotineni. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang ingin kaya raya dengan menipu anak gadis seorang menteri. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuga berlama-lama lagi kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan melihat dua anggota parlemen sedang bersaing untuk menduduki kursi menteri di Delhi. Karena menteri sebelumnya mengundurkan diri akibat kasus korupsi. Dan yang bisa menggantikannya adalah salah satu dari mereka. Sinde dan si Macalam tiba di kantor ketua parlemen. Saat itu, Sinde diminta menghadap. Ketua parlemen yang mendukung Sinde mengatakan jika saat ini banyak sekali file tuduhan terhadapnya yang akan menjadikan posisinya lemah untuk menjadi menteri. Dia meminta Sinde untuk membersihkan namanya sebelum pemilihan. Jika tidak, dia tak bisa menjamin Sinde untuk mendapatkan kursi menteri. Sinde terobsesi sekali menjadi menteri. Saking kegegeloannya, dia selalu mengucapkan sumpah jabatan di podium yang kosong. Anak buahnya mengatakan, jika Sinde ingin menjadi menteri, dia harus mengalahkan si Macalam apapun caranya. Sinde memiliki ide untuk menjatuhkan nama baiknya dengan mengungkap masalah pribadinya. Dulu, Sinde dan si Macalam sahabat karim. Mereka dulunya seorang pejabat pemerintah di Delhi. 20 tahun yang lalu, si Macalam menikahi anak letnan kolonel bernama Seroja dan dikaruniai anak perempuan. Karena ingin terjun ke dunia politik lebih dalam lagi, si Macalam menikahi putri politisi asal Kurnol. Seroja yang mengetahuinya tak terima dirinya di Madu. Dia memutuskan untuk berpisah dengan si Macalam dan meninggalkan Delhi dan pindah ke Hiderabad dengan membawa anak perempuannya yang masih berusia 1 tahun. Diketahui, sampai sekarang si Macalam hidup bahagia bersama istri keduanya di Kurnol. Kini, Sinde akan mencari Seroja dan anaknya untuk dibawa ke hadapan ketua parlemen di Delhi. Hal ini akan menjadi bukti jika si Macalam memiliki 2 istri. Dia yakin bahwa konstitusi India akan menolak pencalonannya dan si Macalam akan kehilangan kursi menteri. Kemudian, dia mengutus anak buahnya pergi ke Hiderabad untuk membawa anak dan istri pertama si Macalam. Dan cerita pun beralih ke Hiderabad. Anak buah Sinde mendatangi tempat tinggal istri pertama si Macalam. Tapi sayang, mereka sudah lama pindah dari tempat itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan kepada seorang pemuda bernama Chris. Dia pemuda pengangguran yang sehari-harinya bergaul dengan satu-satunya sahabat yang bernama Buji. Saat itu, Buji dikejar-kejar rentenir karena belum mengembalikan hutangnya. Dengan segala tipu daya, Chris menyelamatkan Buji dari rentenir itu untuk melarikan diri. Tapi saat itu, dia menabrak seseorang yang membawa televisi. Ternyata, pria itu adalah kakaknya Chris yang bernama Sures. Chris tak punya orang tua. Dia tinggal bersama Sures dan kakak iparnya yang sedang hamil. Istri Sures yang bernama Anita marah-marah karena TV yang baru dibelinya hancur. Dia menyumpahi orang yang menabrak suaminya mati sengsara. Sures tak memberitahukan jika penabrak itu adiknya sendiri karena takut adiknya menjadi bulan-bulanan sang istri. Dia berbisik kepada sang adik dengan bahasa angka agar Anita tak mengerti pembicaraan mereka. Anita yang kesal meminta Buji untuk mengertikan bahasa angka itu dengan upah makan gratis di rumahnya. Anita sekarang tahu jika penabrak itu adalah Chris. Lalu dia ngomel-ngomel. Dia berkata, mengapa mertuanya melahirkan anak seperti Chris yang selalu menjadi beban hidupnya. Perkataan Anita membuat Chris tersinggung. Dia kemudian mencoba melamar pekerjaan. Tapi itu tak berhasil karena Chris hanya lulusan SMA. Chris prustasi dan bermimpi ingin sekali hidup enak di Amerika untuk menghindari omelan kakak iparnya. Kemudian Buji menceritakan kisah ayahnya yang menipu seorang wanita kaya asal Dubai dengan mencintainya. Lalu wanita itu jatuh cinta dan mereka menikah. Kemudian ayahnya sampai sekarang hidup enak di Dubai. Chris ingin mencoba trik ayah Buji dengan menipu seorang gadis kaya raya yang ingin tinggal juga di luar negeri. Singkat cerita, mereka menemukan seorang gadis yang bernama Manju bersorak kegirangan karena mendapatkan visa ke Amerika. Diketahui Manju adalah anak si Macalam dari istri keduanya. Dan dia sedang kuliah di Hiderabad. Chris dan Buji mengikuti Manju dan mendengarkan percakapannya. Manju berkata jika dia akan ke Amerika dua bulan ke depan. Buji mengingatkan jika Chris harus membuat gadis itu jatuh cinta kepadanya dalam waktu dua bulan. Jika berhasil, dia pasti diajaknya ke Amerika. Chris terus mengikuti Manju dan menyuruh Buji mengetahui tipe pria yang disukainya. Lalu Buji mendekati Manju dan tanpa basa-basi dia mengutarakan cintanya. Manju kesal karena orang yang tadi kenal berani mengungkapkan perasaan kepadanya. Dia mengingatkan Buji jika pria idamannya adalah pria yang suka merokok dan mabuk-mabukan dan pria itu harus rela meninggalkan kebiasaannya itu demi dirinya. Sekarang, Chris tahu tipe pria idaman Manju. Dia mengikuti Manju terus-menerus. Saat di perpustakaan, Chris pura-pura teleponan dengan seseorang sambil memohon untuk tidak mengingatkannya lagi kepada gadis yang sudah mencapakannya. Dia seakan-akan terlihat prustasi yang membuat Manju simpati dan mengikutinya. Chris pura-pura lagi mengeluh sendirian tentang pengorbanan dia untuk pacarnya. Dia berguman sendirian. Jika dia berhenti merokok, berhenti minum hanya karena menuruti keinginan pacarnya. Tapi mengapa pacarnya memutuskannya? Dia mencoba memesan minuman dan rokok saat itu. Manju yang terus mengikutinya mencoba menghentikannya. Dia meminta Chris untuk tidak merokok lagi. Manju berkata jika dari tadi dia mendengarkan percakapannya dan salut dengan pengorbanannya. Chris pura-pura tak memperdulikannya. Dia mencoba bunuh diri dan Manju menyelamatkannya. Saat itu, Chris terlihat bersedih dan sengaja menjatuhkan kartu namanya. Terlihat, Buji ikut mengambilnya dan memberikannya kepada Manju. Manju yang mengingat Buji adalah pria yang di kereta api marah dan menamparnya lagi. Di malam hari, Buji dan Chris menunggu panggilan dari Manju. Chris memperlihatkan foto seorang gadis yang akan menjadi pacar fiktifnya dan menamainya dengan nama menu. Buji bertanya dari mana Chris mendapatkan foto gadis itu. Chris menjawab jika foto itu dia dapat saat melamar di sebuah perusahaan. Tiba-tiba Manju menghubunginya. Chris pura-pura lupa dan Manju mengatakan jika dia gadis yang tadi menolongnya dan mendapatkan nomornya dari kartu nama yang dia jatuhkan. Manju kemudian berkata jika dia penasaran, ingin tahu cerita bagaimana Chris bisa putus dengan pacarnya dan mengajaknya bertemu esok hari. Kesokan harinya, mereka bertemu. Pertama-tama Chris memperlihatkan foto pacarnya. Kemudian Chris menceritakan kisah fiktif kepada Manju. Jika setahun yang lalu dia bertemu seorang gadis bernama Manju saat kuliah di luar negeri. Pertemuan itu tak sengaja karena sial menu tersangkut di gelangnya. Otomatis dia mengikuti kemanapun menu pergi. Menu yang mencurigainya menampar Chris. Di hari kedua, menu mencarinya dan meminta maaf karena dia baru tahu kalau sialnya tersangkut di gelang Chris. Kemudian, menu mencium Chris tanda permintaan maafnya. Di hari ketiga, menu kecopetan dan Chris mencoba menolongnya dan berhasil mengembalikan tasnya. Sebagai ucapan terima kasih, menu mengajaknya minum kopi. Di saat itu, kopinya tumpah dan menu pun membersihkan bajunya. Mulai saat itu, mereka menjalin hubungan. Manju memotong pembicaraan dan menanyakan bagaimana bisa kisah cinta yang begitu romantis putus begitu saja. Kemudian, Chris mengatakan jika dia mengajak menu ke Amerika. Tapi, menu tak mau dan ingin bekerja di India. Hal ini membuatnya kesal. Padahal, dia ingin membahagiakan menu di Amerika. Saat itu, Sures kakaknya Chris mengunjungi cafe itu juga. Dia memperhatikan mereka berdua. Dan saat itu, Manju menanyakan keluarga Chris. Chris berkata, jika dia memiliki kakak yang tak berguna, yang bisanya berlindung di bawah ketiak istrinya. Sures yang mendengarnya mengagetkan mereka. Hal itu membuat Chris salah tingkah dan kabur dari tempat itu. Tak sengaja, dia berpapasan dengan rentenir yang mengejar-ngejar buji kemarin. Karena takut ketahuan, dia malah memukuli rentenir itu dan menuduh memandangi Manju dengan penuh napsu. Kemudian, dia berlari menyelamatkan diri. Dia tiba di sebuah tempat yang terdapat bina ragawan. Dia meminta tolong, tapi pria itu melukainya. Ternyata, dia anak buah rentenir itu. Tapi, karena Chris banyak akal, dia mengikat pria itu dan melumpuhkannya dengan Batako. Manju menceritakan semua itu kepada teman-temannya. Dia sangat mengagumi keberaniannya. Dan entah mengapa, dia mencintainya pada pandangan pertama. Kemudian, dia berniat untuk mengutarakan cintanya besok pagi. Terlihat, Chris memandangi foto pacar piktipnya. Dia bicara sendiri, jika sekarang, dia tak membutuhkan foto itu lagi. Dia senang, karena Manju sudah terlihat jatuh hati kepadanya. Sebenarnya, dia tak memiliki perasaan terhadap Manju. Karena baginya, Manju adalah tiketnya untuk pergi ke Amerika. Kesokan harinya, mereka bertemu di kereta api. Manju hendak mengutarakan cintanya kepada Chris. Tapi tiba-tiba, seorang wanita yang mirip dengan Manu duduk di sebelah Chris. Chris yang melihatnya pun terkejut. Mengapa wanita yang ada di foto menjadi nyata? Manju yang percaya cerita Chris menganggap, jika Manu ingin balikan dengan Chris. Dia meminta Chris untuk menyelesaikan masalahnya. Chris menjadi bingung dengan semua ini. Terlihat, gadis itu pun turun dari kereta api. Dan Manju semakin yakin, jika Manu meninggalkan filenya dengan sengaja, untuk membuat Chris mengembalikannya. Ternyata, gadis itu bernama Menaksi. Dia mencari-cari file lamarannya untuk dibawa interview besok. Dia berharap penuh dengan pekerjaan ini, karena jika dia berhasil mendapatkan pekerjaan, dia ingin sekali mengoperasi kaki sang ibu. Kesokan harinya, Menaksi ditolak perusahaan, karena tak menyertakan file lamaran pekerjaan. Dia memohon untuk diterima di perusahaan itu, tapi dia diusir manajer perusahaan. Dia menangis dan berpapasan dengan Chris. Chris sengaja ke tempat itu, karena tahu Menaksi melamar kerja di perusahaan tersebut. Kemudian, dia memberikan file Menaksi yang ketinggalan di kereta api kemarin. Menaksi yang senang memeluk Chris, dan Chris pun mengalami keanehan. Perasaannya mengingatkan dia dengan apa yang dia ceritakan fiktif kepada Manju. Akhirnya, Menaksi diterima bekerja. Dia mentraktir Chris minum kopi. Saat itu, kopinya tumpah. Menaksi mencoba membersihkan baju Chris, yang lagi-lagi membuat Chris mengingat cerita fiktifnya. Kesokan harinya, Manju mengikuti Chris yang menaiki kereta. Saat itu, Menaksi kebetulan naik kereta yang sama. Dia duduk di sebelah Chris, yang membuat Manju kesal, dan berpikir jika mereka akan balikan lagi. Menaksi dan Chris terlihat mengobrol. Menaksi menanyakan pekerjaan Chris. Chris menjawab, jika dia bekerja di perusahaan besar. Di saat hendak turun, Sial Menaksi tersangkut di gelang Chris. Hal ini mengingatkannya lagi dengan cerita fiktifnya. Dia mengikuti Menaksi sampai ke kuil. Sehingga pendeta menganggap mereka suami istri. Saat itu, Menaksi baru sadar jika Sialnya tersangkut. Akhirnya, mereka mengobrol di tempat itu. Dan kebetulan sekali, Suresh dan Anita mengunjungi kuil. Suresh melihat Chris menggandeng wanita yang berbeda. Dia mencoba menguping pembicaraannya. Dan lagi-lagi, Chris mengatakan hal yang sama. Tentang kakaknya. Suresh kesal dan memarahi Chris. Menaksi yang tak tahu balik memarahi Suresh. Karena sudah berkata buruk kepada Chris. Karena takut ketahuan, Chris menjauh dari kuil dan membawa Menaksi. Chris jatuh cinta kepada Menaksi. Dan Menaksi pun memiliki perasaan yang sama. Di tempat lain, terlihat anak buah Cindy mendatangi sebuah tempat. Mereka menanyakan keberadaan Seroja dan anaknya. Seseorang pemilik tempat itu yang bernama Venkat malah menyerang mereka yang membuat mereka melarikan diri. Venkat mengajak anak buahnya untuk menemui kakaknya di Kurnol. Yang ternyata, Venkat adalah adik Simacalam. Dia memberitahukan jika para preman itu mencari-cari istri pertama Simacalam. Simacalam yakin itu perbuatan Cindy untuk menjatuhkannya di pemilihan nanti. Simacalam meminta agar Venkat menemukan anak dan istri pertamanya sebelum Cindy. Di tempat lain, seorang pria menyatakan cinta kepada Menaksi. Tapi Menaksi menolaknya. Kemudian pria itu mengatakan jika dia tahu Menaksi menolaknya karena Chris. Menaksi bertanya dari mana dia tahu tentang Chris. Pria itu menjawab jika Chris pernah melamar pekerjaan di perusahaan ini. Tapi sertifikat pendidikannya rendah. Maka dari itu dia ditolak dan sekarang masih pengangguran. Pria itu menambahkan jika Chris juga sedang dekat dengan seorang gadis kaya raya. Menaksi tak menyangka jika Chris tega membohonginya. Menaksi menemui Chris di klub malam. Saat itu Chris hendak ketemuan dengan Manju. Alhasil mereka berdua bentrok. Kini Menaksi tahu jika Chris sebelumnya membohongi Manju dengan membuat cerita fiktif tentang dirinya. Dan Manju pun sekarang tahu jika menu yang Chris ceritakan itu semua bohong. Mereka berdua pun meninggalkan Chris dalam kemarahan. Cindy datang ke Hiderabad karena mendengar anak buahnya diserang. Dia disambut oleh kakak perempuannya yang tinggal di sana untuk dibawa ke kediamannya. Di tempat lain terlihat seseorang menyiapkan bom dalam koper. Koper itu diletakkan di jalanan dan ditemukan oleh Sures. Sures mencari-cari pemiliknya dan seseorang mengambilnya. Kemudian di saat rombongan mobil Cindy mendekat orang itu melemparkan koper bom ke bawah mobil dan Salah satu mobil meledak. Material mobil menghantam tubuh Sures yang masih ada di sana dan dia mengalami luka parah. Beruntung Cindy selamat dari ledakan itu. Kemudian dari arah yang berlawanan si Macalam datang. Dia memperingatkan Cindy untuk segera pulang ke Delhi. Jika tidak si Macalam akan menghabisinya. Dalam kesakitan Sures masih bisa menyaksikan pertikaian mereka. Si Macalam menambahkan jika Cindy takkan pernah menemukan anak dan istri pertamanya. Karena sebelum Cindy menemukannya dia akan menghabisi mereka terlebih dahulu agar karir politiknya tak terhambat. Kemudian si Macalam meninggalkan Cindy. Kakak Cindy bertanya sebenarnya siapakah yang dimaksud si Macalam? Cindy menunjukkan ke koper yang dibawanya. Di sana terlihat foto istri pertama si Macalam dan anak perempuannya yang ternyata itu adalah Menaksi. Sures dibawa ke rumah sakit dan seorang dokter bernama Brahma menanganinya. Dia menyatakan jika Sures mengalami kelumpuhan serta kesulitan bicara. Saat menangani pasien lainnya Brahma diculik oleh segerombolan pereman. Ternyata mereka suruhan Cindy. Cindy tak benar-benar meninggalkan Hiderabad karena masih ingin membawa Seroja dan anaknya ke Delhi. Saat itu Brahma diminta mengobati Cindy dan menjadi dokter pribadinya sementara waktu. Di sisi lain Menaksi curhat kepada sang ibu tentang Chris yang sudah membohonginya. Sedangkan Manju masih belum bisa melupakan Chris. Saat itu Manju dijemput oleh Venkat karena ayahnya ada di Hiderabad. Selain untuk menghentikan Cindy kedatangannya ke Hiderabad tak lain untuk menjodohkan Manju dengan anak rekannya. Manju kesal karena ayahnya tak terlebih dahulu memberitahukannya. Kemudian Venkat mengatakan jika ayahnya berpikir ingin menikahkan Manju karena dia ingin Manju ada yang melindungi. Di tempat lain Chris mencoba minta maaf kepada Menaksi. Dia tak mau kehilangan Menaksi karena dia sangat mencintainya. Tapi Menaksi menolak untuk memaafkannya. Saat itu Manju menghubungi Chris. Dia ingin Chris melakukan sesuatu jika Chris ingin dimaafkan olehnya. Karena tak mau ada permusuhan Chris menurutinya. Ternyata Chris diminta menggagalkan pertunangan Manju. dia datang ke rumah Manju dengan gagah berani dan mengalahkan semua anak buah Simacalam. Dia berkata jika sang ayah tak boleh memaksakan kehendak kepada putrinya biarkan putrinya memilih jodohnya sendiri dan seharusnya jodoh yang dipilih untuk putrinya adalah pria yang benar-benar memiliki kemampuan agar bisa melindunginya. Dengan percaya dirinya dia memperlihatkan kemampuannya. Melihat itu Manju semakin mencintai Chris. Tetapi Chris masih tetap mengejar Menaksi. Dia berniat bunuh diri untuk membuktikan cintanya. Dia kemudian menjatuhkan dirinya dari gedung yang membuat Menaksi panik. Tapi Chris tak benar-benar mati yang akhirnya Menaksi menyadari cintanya lebih besar daripada kebenciannya. Kesokan harinya si Macalam mendatangi rumah Chris. Dia memenuhi rumah itu dengan barang-barang. Dia berniat melamar Chris karena Manju mencintainya. Anita yang gila harta tak bisa berkata apa-apa. Dia memperkenalkan suaminya kepada si Macalam. Tapi Sures terkejut dan mengalami syok karena dia tahu si Macalam yang membuat dirinya seperti ini. Setelah mereka pergi Chris datang. Anita yang dipenuhi perhiasan membaik-baiki Chris. Dia berkata jika semua ini pemberian si Macalam untuk melamar dirinya. Chris kemudian menghubungi Manju. Dia mempertanyakan semua ini. Manju menjawab jika dia benar-benar mencintainya dan ingin menikah dengannya. Chris berkata jika dia tak mencintai Manju. Kemudian Manju mengancam jika Chris menolaknya dia akan bunuh diri dan ayahnya akan menghancurkan keluarga Chris. Hal ini membuat Chris bingung. Tak ingin masalah ini berlalut-larut dia memutuskan menemui si Macalam untuk menjelaskan semuanya. Di tempat lain Sinde yang sedang bermain catur dengan Brahma mendapatkan telepon dari anak buahnya jika mereka sudah menemukan anak dan istri pertama si Macalam. Sinde senang dan lagi-lagi dia mengucapkan sumpah jabatan karena sebentar lagi dia akan menjadi menteri. Saat ingin ke rumah si Macalam Chris mendapatkan telepon jika Menaksi dalam bahaya. Dia panik dan bergegas ke asrama tempat Menaksi tinggal tapi semua ini hanyalah prank. Hal ini membuat Chris kesal dan marah kepada Menaksi. Tetapi saat itu anak buah Sinde datang. Mereka hendak menculik Menaksi. Chris mencoba mengalahkan mereka semua dan membawa lari Menaksi. Setelah mengalahkan mereka semua Chris membawa Menaksi ke rumahnya. Anita menyambutnya dengan baik menganggap kalau Menaksi adalah gadis yang akan dijodohkan dengan Chris. Terlihat Sures memperhatikan Menaksi. Dia ingat jika gadis ini adalah gadis yang diincar si Macalam. Karena tak bisa bicara dia memberikan isyarat dengan bahasa angka kepada Chris jika Menaksi gadis incaran si Macalam. Chris bingung ada hubungan apa si Macalam dengan Menaksi. Untuk mendapatkan jawaban dia kemudian diam-diam memasuki rumah si Macalam. Saat itu si Macalam dan Venkat sedang membicarakan Cindy yang tak boleh mendahulunya menangkap anak dan istri pertamanya. Mendengar pembicaraan itu Chris menyimpulkan jika bukan hanya si Macalam seseorang bernama Cindy pun mengejar Menaksi. Tiba-tiba di belakang mereka ada anjing penjaga. Mereka terkejut dan anjing itu mengejarnya. Chris berlari ke lantai atas tetapi ponselnya terjatuh. Dia yang takut tak mengambilnya dan terus berlari kemudian masuk ke kamar manju. Dia mencoba bersembunyi dan meruntuhkan tempat tidur manju. Semua orang yang mendengar teriakan manju menghampiri kamarnya dan saat itu mereka melihat penampakan yang begitu romantis. Semua orang tertawa karena menganggap sepasang kekasih yang sedang bermesraan. Si Macalam tak marah sedikit pun karena apa yang menjadi kebahagiaan anaknya membuat dia pun bahagia. Mereka diperbolehkan menginap di rumah itu. Saat terlelap tidur ponsel Chris berdering. Anjing penjaga memberikannya kepada manju. Tetapi manju melihat foto Chris dan menaksi di layar ponselnya. Hal itu membuat dia marah dan menghancurkan semua barang yang ada di rumah itu. Semua orang terkejut dan si Macalam melihat foto itu. Dia murka dan akan membunuh gadis yang mencoba menyakiti perasaan manju. Fan card menghentikannya dan mengatakan jika gadis itu adalah anak si Macalam dari istri pertamanya. Chris dan Buji terkejut mendengarnya. Kemudian si Macalam berkata jika begitu dia pun lebih ingin membunuhnya karena mereka adalah hambatan untuk dia mendapatkan kursi menteri. Si Macalam menyadari jika Buji dan Chris mendengarkan percakapan mereka dan dia menodongkan pistol ke arah Chris. Terlihat kakak Sinde menembak semua anak buahnya yang gagal mendapatkan menaksi. Mereka mencoba mendatangi tempat tinggal menaksi dan menyamar menjadi kerabatnya. Teman-teman menaksi mengatakan jika menaksi berada di rumah Chris. Terlihat si Macalam menghajar Chris. Dia terus menanyakan keberadaan menaksi tapi Chris tak mengucapkan sepatah katapun. Si Macalam menembak Buji agar Chris buka mulut. Akhirnya Chris memberitahukan jika menaksi ada di rumahnya. Mereka mencari-cari menaksi di rumah Chris tapi mereka tak menemukannya. Si Macalam membawa Anita keluar dan memintanya mengatakan keberadaan menaksi. Dia berkata jika menaksi dibawa seorang gadis dan mengaku jika dia adalah temannya. Ternyata yang membawanya adalah Manju. Manju terlihat marah kepada Menaksi. Dia berhenti di sebuah tempat dan menyuruh Menaksi menghubungi Chris. Ponsel Chris berdering saat itu dan Si Macalam memencet pengeras suara. Terdengar Menaksi meminta Chris menjemputnya ke sebuah tempat dekat bandara. Si Macalam dan semuanya bergegas ke tempat yang dimaksud. Diam-diam Cindy mendengarkannya dan mengikuti mereka semua. Tetapi di tengah perjalanan Chris mencoba kabur dari cengkeraman mereka. Dia menghajar anak buah Si Macalam dan berhasil melarikan diri. Sambil menunggu Chris datang Manju mengajaknya bermain keberuntungan dengan satu peluru. Dia menyatakan jika siapa saja yang hidup boleh mendapatkan Chris. Satu peluru berhasil terlewati. Kemudian peluru kedua juga terlewati. Mereka bermain sampai peluru kelima. Di peluru terakhir giliran Manju. Dia hendak menarik pelatuknya dan Menaksi menghentikannya. Manju berkata jika dia bukan orang bodoh yang bersedia mati untuk cinta. Dia melakukan ini karena ingin menyelamatkan Menaksi. Ternyata saat itu Manju mendengar percakapan antara ayah dan pamannya. Jika Menaksi adalah saudara seayahnya. Dia sengaja menyuruh Menaksi menghubungi Chris untuk membawanya pergi jauh karena nyawa Menaksi dalam bahaya sekarang. Tapi saat itu Si Macalam dan Sinde datang dalam waktu yang bersamaan. Si Macalam menodong Menaksi sedangkan Sinde menodong Manju. Sinde meminta Menaksi diberikan kepadanya. Jika tidak dia akan membunuh Manju. Si Macalam tak mau anak kesayangannya terluka dan hendak menyerahkan Menaksi. Tapi saat itu Chris dan Buji datang. Chris menghajar anak buah Sinde sedangkan Buji menghajar yang lainnya. Chris juga menghajar Sinde dan menyelamatkan Manju. Setelah itu Chris menyelamatkan Menaksi. Terlihat Sinde menodongkan pistol ke arah Si Macalam tapi Chris berhasil menyelamatkannya. Setelah menghajar Sinde Chris menghampiri Si Macalam dan membawa Menaksi kehadapannya. Dia menyuruhnya untuk membunuh Menaksi anak kandungnya sendiri jika dia masih haus akan kekuasaan. Kemudian Buji pun meminta Si Macalam untuk membunuhnya juga. Karena mungkin dengan membunuh Si Macalam akan semakin ditakuti dan menjadi pemimpin. Tak hanya itu Manju juga meminta ayahnya untuk membunuhnya. Menaksi memberikan pistol kepada Si Macalam. Dia berkata jika dulu ibunya pergi menjauhi ayahnya karena tak mau membebaninya dan sekarang bila dia masih menjadi rintangan juga dia siap mati untuk sang ayah. Sinde yang masih hidup mencoba mengambil pistol dan Chris menghentikannya. Dia menyuruhnya bangun dan bertanya apakah Sinde masih ingin menjadi menteri atau hidup di penjara karena membunuh. Sinde menjawab jika dia ingin menjadi menteri. Si Macalam kemudian berkata maka ambillah jabatan itu karena dia tak mau kehilangan anaknya untuk kedua kalinya. Dia menyadari kesalahannya yang sudah menelantarkan anak sulungnya karena kehausannya akan jabatan. Sinde senang mendengarnya dan akhirnya mereka pun berpelukan. Sinde mengucapkan lagi sumpah jabatan yang dia inginkan. Akhirnya Menaksi dan Chris menikah sedangkan Manju mengalah karena cinta Chris bukan untuknya. Semua keluarga bahagia termasuk ibu Menaksi dan film pun berakhir. Oke teman film itulah kisah dari film Maska Like jika suka ya Bye 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 Terima kasih.